Ada pesan yang disampaikan oleh anak kepada saya Ayah Aku percaya bahwa ayah adalah ayah yang selamainya aku kenal Tolong Tolong Jika amanah itu diberikan kepada ayah Maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu Dan jangan jadikan Anakmu yang percaya ini Menjadi orang pertama yang kecewa Sungguh sesuatu Yang hari ini Memukul relung hati saya yang paling dalam Dari orang yang paling saya cintai Anak dan istri saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom Salam Kebajikan Rahayu Salam Pancasila Merdeka 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 Yang sangat saya hormati Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri Tentu beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan Kemotoran untuk Ibu Megak Hadir juga Ketua P3 Pak Madiono Besar seluruh keluarga besar P3 Pak Usman Sapaudan Besar seluruh keluarga besar Hanura Pak Haritanu Terima kasih bersama keluarga Perindo Dan saya pengen dengar suara Relawan Ibu Bapak yang sangat saya hormati Sudah 315 titik yang ganjar Mahfud datangi Pak Mahfud bersama saya berkeliling seluruh Indonesia Untuk apa Untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat Kami tidur di rumah warga Kami masuk ke pasar-pasar Kami ngobrol dengan mereka Beberapa mereka menyampaikan Ibu-ibu menyampaikan Pak Ganjar Harga beras Rp15.000 sampai Rp18.000 dan tidak turun-turun Anak-anak muda di Bekasi kemarin menyampaikan Pak Ganjar, Pak Mahfud Kami sulit mencari pekerjaan Kami sulit mencari pekerjaan Kondisi inilah yang kami melihat Kita sedang tidak baik-baik saja Kecemasan di masyarakat Mereka berharap Mereka berharap Pemilu kali ini Mereka inginkan Nasib mereka jauh lebih baik Mereka berharap Nasibnya lebih baik Dan inilah yang kita harapkan Ketika harga naik Beras Gula Telur Kami bertanya kepada petani Kami bertanya kepada peternak Kenapa Harga telurmu sekarang tidak bisa naik Tapi harga jagung dari Rp5.000 menjadi Rp9.000 Kenapa Kami tidak tahu Pak Tolonglah Pak Ganjar Tolonglah Pak Mahfud Agar nasib kami peternak rakyat itu Akan bisa survive lagi Para petani juga mengeluhkan Pak Ganjar Kami orang-orang yang siap memberikan makan Untuk seluruh Indonesia Kami siap Tapi berilah kami akses pada pupuk yang cukup Pupuk yang gampang Pupuk yang tidak mahal Dan tolong jagalah Harga produk panen kami Dan yang luar biasa Bapak Ibu kawan-kawan Mereka menyampaikan kepada kami Pak Ganjar Kalau hanya menanam singkong saja Kamilah petani ini jagonya Kamilah yang sanggup untuk membereskan itu Pak Mahfud dan saya juga berkeliling ke banyak tempat di Indonesia Kami bertemu di Sumatera Utara Kami Kami juga punya akses pada hutan ini Kami juga punya ulayat Berikan kepada kami Agar kami bisa hidup Mengelola alam kami Jauh lebih baik Itulah yang kita temukan selama ini Bapak Ibu Maka dari seluruh data yang sekarang kami dapatkan Maka proses politik tanggal 14 Februari Adalah proses yang akan menentukan nasib kita semuanya Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap Maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya Biarkan aparatur TNI Polri ASN bekerja melayani masyarakat Biarkan mereka netral Biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa negeri ini Maka dari proses itu Kami menemukan cerita-cerita Yang sangat luar biasa Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi Mereka menginginkan kebebasannya Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari Namanya Mbak Enda Yang berani melawan Karena mereka menindas Karena tidak berlaku adil Dan itulah kekuatan rakyat sejati Apakah Saudara juga melakukan itu? Apa yang akan Saudara akan lakukan ketika Anda dipindas? Apa? Apa? Lawanlah dengan benar Lawanlah dengan konstitusional Wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti Rakyat menentukan sikap Sudah siap mau pilih siapa? Sudah siap mau pilih siapa? Yang di atas sudah siap mau pilih siapa? Nomor berapa? Coba yang di atas sana nomor berapa? Terima kasih Bapak Ibu Kita tidak mau Rakyat diperlakukan seperti ayam Disiksa dicabut bulunya Dan kemudian Pada saatnya dia diundang Untuk dikunci perutnya dengan gula-gula Rakyat bukan ayam Rakyat bisa menentukan sendiri nasibnya Maka keberanian ini perlu kita Dorong terus-menerus Keberanian itu perlu kita angkat Dan itulah peran Bapak Ibu semuanya Budayawan sudah berbicara Wartawan sudah menyuarakan Civil society Termasuk juga ilmuwan Sekarang sudah keluar kampus Untuk menyampaikan itu Ini peringatan keras Buat demokrasi yang ada di Indonesia Maka Bapak Ibu Seluruh proses politik Yang mesti kita amankan ini Mari kita letakkan dalam pikiran Dan hati yang sehat Mari kita dengarkan suara si miskin Kenapa Ganjar Mahfud Kemudian punya program Satu keluarga miskin Satu sarjana Agar harkat dan martabat mereka naik Agar kemiskinan bisa diselesaikan Dengan mandiri Kenapa kami ingin membuat Satu desa Satu vaskes Satu nages Agar layan kesehatan baik Agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan yang bagus Agar stunting bisa dicegah Agar kemudian mereka menjadi Anak-anak bangsa yang terbaik Yang siap bersaing Di dunia internasional Namun bapak ibu sekalian Kami ingin sampaikan Dari keberanian ini Setika kami berkeliling di 315 tempat Mereka memberikan pesan kepada kami Menuliskan di punggung kami Dengan bahasa yang lugu Sederhana Apa itu? Pak Ganjar, Pak Mahfud Tolong Jangan tinggalkan rakyat Di tempat ini Di GBK Insya Allah Ganjar dan Mahfud Akan bersama rakyat Kita akan kerahkan seluruh kekuatan Daya yang kami miliki Agar kemudian nasib mereka jauh lebih baik Kami tidak akan meninggalkan rakyat Kami akan selalu bersama rakyat Dan inilah Kenapa saya mengatakan Tuhan kami adalah rakyat Kita Taat pada Tuhan Kita patuh pada hukum Dan kita setia kepada rakyat Inilah gerakan yang kita lakukan Dan kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Saya tahu persis Amanah yang diberikan kepada Ganjar Mahfud ini Bukanlah amanah yang ringan Kami tahu Tanpa dukungan panjenengan semuanya Kami tidak bisa melaksanakan sendiri Saya Menonton sebuah toksu Saya Diingatkan oleh teman saya Pak Ganjar Tontonlah interview itu Sesuatu yang membuat saya terharu Saya berjalan kemanapun dengan istri saya Istri saya sekarang menunggu di sana Anak saya ada di bawah Ada pesan yang disampaikan oleh anak kepada saya Ayah Aku percaya bahwa Ayah adalah Ayah yang selamainya ku kenal Tolong Tolong Jika amanah itu diberikan kepada Ayah Maka jangan pernah berkhianat pada amanah itu Dan jangan jadikan Anakmu yang percaya ini Menjadi orang pertama yang kecewa Sungguh sesuatu Yang hari ini Memukul relung hati saya yang paling dalam Dari orang yang paling saya cintai Anak dan istri saya Ibu Bapak sekalian Kita akan bergerak bersama Kita akan berjalan bersama Untuk memenangkan nomor Untuk memenangkan nomor Untuk memenangkan nomor Mari kita bergerak Insya Allah Saya selalu bersama anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!